Intro Baik, MG Listeners kita ke informasi yang sejak bulan Juli ini hangat diperbincangkan ya di kalangan masyarakat dan sudah mencapai babak akhir, sudah mencapai garis finish di tahapan awal ya karena palu hakim sudah diketuk untuk fonis lima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Novian Syahyus Wahutabarat fonis hakim terhadap kelima terdakwa berbanding terbalik dengan penuntut umum Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kot Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budenglumiu dengan pidana penjara selama 16 tahun Hei dari mana dari meja redaksi Baik itu tadi adalah kutipan ya fonis untuk masing-masing terdakwa Dari mulai Ferdi Sambo kemudian Putri Candrawati Kuat Ma'ruf Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer Kalau kita melihat urutannya itu sebetulnya udah terbaca itu ya dari yang paling tinggi sampai yang paling ringan hukumannya Baik untuk mendiskusikannya saya sudah tersambung dengan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan di studio MG Radio juga sudah hadir senior saya, suhu saya Leonard Samosir, Bang Leo, selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Reno Baik, saya juga sapa Kang Asep, selamat pagi Kang Asep Selamat pagi Reno, ah itu bukan rahasia itu buru saya tuh Suka gitu, Kang Asep selamat pagi Selamat pagi Bang Leo, semangat lalu Semangat lalu Semangat Keliatannya Kang Asep sudah sarapan nih, semangat sekali dia Wah bukan sarapan, sudah jalan-jalan Wah ada nikmat Oke Kang Asep, kita tahu Kang Asep juga mengawal kasus terdakwa, kelima terdakwa ini dari awal Kalau Kang Asep melihat semua vonis yang diberikan, ini 180 derajat berbeda dengan yang diberikan, yang dituntutkan oleh para jaksa Nah ini apa, muncul sebuah pertanyaan ini, para jaksa ini sebenarnya cermat tidak sih dalam menyusun tuntutannya? Kalau menurut Kang Asep gimana? Pertama saya katakan, justru jaksa-jaksa yang di ruang sidang itu ya Itu jaksa sejak awal sebelum dimulai, itulah jaksa-jaksa pilihan, jaksa yang pintar, jaksa yang cerdas, lihat dari pertanyaannya, sahapa persis itu jaksa itu semuanya Sekali lagi, jaksa yang cerdas, justru yang tidak cerdas, yang tidak jelas itu, yang di atasnya Berarti mereka tinggal ada orderan dari atas menurut Kang Asep? Ya ya, karena kejaksaan itu kalau mencuntut perkara menarik, apalagi pembunuhan, keren tuh, keren tuh minta petunjuk gitu Jadi kayak, ya kalau minta petunjuk kan biasanya orang pintar gitu Tapi kan orang pintar, kita itu kan setelah kebalik, Wong Dukun kok jadi orang pintar gitu Iya, 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 berarti jaksa, yang jaksa yang hadir di ruang sidang ini gak ada masalah, sebetulnya pintar-pintar menurut Kang Asep? Iya, saya juga katakan, saya depan mereka malah setelah putusnya, saya temui itu satu persatu jaksanya Ya, saya tahu semua satu persatu, semua, ini MPP-nya semua Saya katakan depan mereka tuh ya, yang di CS itu, mana di CS itu, kalian adalah orang pintar jenius Kalianlah calon-calon pimpinan kejaksaan, pertaruhkan hati nurani kalian sampai kapan pun Saya katakan, kalau mereka disaksikan tuh oleh penasih tukung, saya datang Setelah putusan tuh, tidak berapa menikmati kan, saya masuk ke ruang tunggu jaksa Dan saya nunggu pada ruang tahanan, setelahnya, saya temui satu persatu jaksa Dan saya peluk satu persatu, termasuk penasih tukungnya Saya katakan, kalian adalah anak-anak muda yang cerdas ya, yang timpa dan jujur Saya katakan, dari itu, kalian pertahankan Soal di atasnya berbeda, itu soal lain lagi, Tuhan yang menentukan Kalau orang-orang itu tetap juga ya lah, menikmatin hidup, pagi, jalan penajah Tidak lah, sarapan, petel, bubur, tenang aja, muruk cucu Gak usah mikirin negara lagi lah, negara-negara cukup bikin buah Oke, saya mau tanya sama senior saya nih Bang Leo, kalau Bang Leo melihat ini, menganalisanya ini Sama tidak dengan Kak Ngasep? Sebetulnya ada orderan, atau ada pressure yang dirasakan oleh Para jaksa yang di dalam ruang sidang itu? Ya, yang lebih tahu soal jaksa, harusnya sih Orang-orang yang berperkara di ruang sidang kan Rino ya Bang Ngasep kan salah satu yang sering dulu bersidang Dulu ya Bang Ngasep ya Sekarang sidangnya di udara sekarang Mas Yo, yang saya kasih tahu Kalau pengen tahu hakim jujur, tanya jaksa Kalau pengen tahu jaksa jujur, tanya penasihat hukum Nah itu putra antara mereka, betul Tanya mereka yang paling tahu siapa, Pak Hakim benar Tanya jaksa, penasihat hukum benar, tanya hakim Jadi antara mereka, gitu Makanya kasih dikatakan Jangan main hakim sendiri Maka hakim tidak pernah main sendiri, main sama temen-temennya Jadi benar ya Kang Ngasep dan Rino ya Bahwa ya memang ketika bertindak atau memutuskan Kalau hakim memutus, kalau jaksa menuntut Ya pasti ada arahan dari pimpinan Itu sesuatu yang wajar lah Ketika kita ada di sini pun kan kita punya pimpinan Rino Kang Ngasep aja yang sekarang gak punya pimpinan Eh, enggak ya Di kampus ada ya Ada, di TV juga ada Di TV ada juga Nah jadi kalau kita lihat yang tadi Kang Ngasep bilang Saya setuju sih Rino Bahwa memang sudah sangat jeli bertanya untuk menyusun tuntutan Tapi kalau tuntutannya dianggap sebagian orang Kok seperti itu ya Dan saya juga sudah mulai lupa sih tuntutannya Karena kan sudah ada fonisnya ya Betul, betul Ya sudah kita terima saja Ini sebagai bagian dari proses kan Kalau analoginya Kita waktu dulu kecil Mau bisa jalan kaki juga Kan gak langsung mulus bisa jalan ya Ada proses untuk jatuh bangun Ya ini mungkin jatuh bangunnya Untuk mengembalikan Murwah peradilan Menegakkan keadilan Seperti Ratu apa itu Kang Ngasep Yang matanya ditutup itu Yang menegakkan keadilan Kalau ketahunya ini Apa itu Kang? Ratu itu Nyelorokidul Bukan yang itu Maksud saya Ratu Keadilan Jadi memang Itu dia Dewi Keadilan itu lah yang harusnya kita tegakkan di peradilan Reno Oke baik Saya kemarin Tanggal 15 Februari itu kan Embed ya Bang Leo Kang Ngasep ke orang tua Nempel ya Ya nempel Maksudnya bukan nempel Literal nempel Lagi ya Lagi lah Ke orang tua Eliezer Jadi Di tengah-tengah itu Mereka sempat cerita begini Mereka melihat sendiri dengan Mata mereka sendiri bahwa Pada saat pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer Sebelumnya Sebelum mulai dibacakan Itu para jaksa yang hadir di ruang sidang itu Saling lempar berkas tuntutannya Jadi antar jaksa ini Ini kamu deh Untuk membacakan maksudnya Untuk membacakan Dan akhirnya yang kena yang Namanya Paris itu Yang sempat tersendat-sendat itu ya Yang tersendat-sendat Kemudian banyak salahnya juga Ngomongnya Dan akhirnya di akhir sidang tuntutan Kita lihat videonya yang viral itu kan Richard Jaksa yang membaca itu Sengaja menunggu Richard Eliezer Menutup jalan Eliezer sebelum ke pintu keluar Untuk memberikan salaman Dan saya tidak tahu itu Kang Ngasep mungkin tahu itu Ada beberapa kartu yang disampaikan oleh Jaksa Paris kepada Richard Eliezer Tapi tidak terdengar disitu Nah ini kan sebenarnya menunjukkan Ada ketidaksesuaian dengan hati Nurhani Dan apa yang akan mereka bacakan Mungkin Karena mereka saling lempar Itu cerita dari orang tua Eliezer Kang Ngasep kalau misalnya nih Sistem peradilan kita masih ada terus Ada pesan Memesan itu Gimana bisa bersih peradilan kita Kang Ngasep Ya sekarang kalau misalnya pakai itu Gojek Apa Makanan itu Jadi tanggi Kalau misalnya untuk keadilan Itu nanti kejaliman yang timbul Dan itu keajaban dari publikan Bagaimana publik marah Kepada siapapun sekarang Jadi jangan main-main loh Yang marah itu sekarang Mak-mak loh Kita juga teman-teman tadi Kata siapa Guru saya itu Pak Bang Leo itu Bayangkan Kalau saya malah Dia masih berjalan-berjalan ini kan Kalau begitu lahir Saya malah langsung lari Makanya Saya malah langsung marah gitu Nah sekarang pun sama Kalau sekarang Tidak sesuai dengan rasa keadilan Tiba-tiba muncul 12 Harusnya di bawah 8 Ya marah kan Mama itu kan Nah Kalau kita marah mama Kok bapak-bapak yang kau ikut marah Biasanya bapak-bapaknya Aku cuma mama-emak kan Ya kan yang marah Bapak-bapak yang emosi Nggak adanya Nggak adanya kampung Bang Leo Lah gitu Ya kata ada yang lebih galak lagi Ya asyap sembiring Lebih galak lagi Oh sembiring sekarang ya Sembiring Oh itu harus bersyukur Bang Leo Orang Indonesia itu Dan dunia bersyukur Kepada kampung halamannya Bang Leo Terima kasih sama orang-orang Batak Dengan serta kaget Siapapun Karena apa Dari salah satu orang Batak Kan marahnya sembiring Tahu nggak Dari kata sembiring itulah Keluar Keluar pemahaman Sederhana mudah Diaya ringan Oh Oke Oke Syukurlah kita di tanah air Suku orang Batak Karena dengan dari suku orang Batak itulah Kita lahir aja suku Berarti sudah tepat Kita menghadirkan Bang Leo disini ya Tidak salah Belum tangan-tidak marahnya lain Tapi gitu Kita berhak bersyukur Sama orang-orang suku bangsa Ya Baik Kemarin siang Sekitar jam 2 lebih ya Kalau tidak salah Pastinya saya kurang ingat Tapi sekitar jam 2 Kejaksaan Agung ini kan Menyatakan bahwa tidak akan mengajukan Banding ya Tidak akan mengajukan banding Tetapi begini Ada satu hal yang saya sorti disini Sebagai Apa namanya Perwakilan rakyat Atau Masyarakat Atau Apapun itulah Nah kata-kata mereka merasa sebagai Memposisikan dirinya mereka adalah Posisinya sama dengan rakyat Begitu ya Ini Kayak gak sesuai dengan Ini ya Dengan Dengan tuntutan yang dilayangkan Nah ini apakah Cara dari kejaksaan Untuk ingin menghapus Kesan yang tadi sudah kita bicarakan Menurut Bang Leo gimana? Ya Biasanya kan Memang seperti itu ya Kita hidup tidak di ruang hampa kan Reno Image itu sering terbentuk Walaupun tidak sesuai dengan realita Jadi kalau saya melihat kemarin Saya suka mengamati bahasa tubuh ya Jampidum ya yang kemarin bicara itu Pak Jampidum ini Dengan pada saat Membela tuntutan Itu beda sekali bahasa tubuhnya Waktu itu dengan sangat lugas Mengatakan bahwa Sudah mempertimbangkan semua hal Tidak masuk angin Tidak masuk angin Yang masuk angin itu yang suka keluar malam katanya Mungkin Kang Asep itu Makanya jarang Kang Asep mau diajak keluar malam Karena takut masuk angin gitu kan ya Kang Asep ya Nah tapi kalau kemarin ketika memberikan keterangan pers Menanggapi dan mengatakan bahwa Tidak akan mengajukan banding Itu beda sekali bahasa tubuhnya Seakan-akan bahwa Memang Nah yang saya sayangkan sih Seakan-akan bahwa yang dilakukan sudah sangat benar Tidak ada sama sekali Mungkin kesalahan gitu ya Walaupun saya tidak tahu kode etik jaksa kali Untuk tidak pernah mengakui Ada kesalahan yang dilakukan Nah tapi poinnya adalah Kalau kita melihat ini Harapan saya sih Saya nanti harus tanya juga ke Kang Asep Bahwa lembaga peradilan kita masih bisa dipercaya Jujur Reno Kang Asep Saya sebelum fonis Itu sangat teragu Dengan keberanian majelis hakim Untuk memutus yang berbeda dengan tuntutan Apalagi kan Berapa 12 tahun ya 12 tahun itu Kemarin-kemarin itu Saya hanya berani bilang Tadinya ya Bahkan saya sering bilang ke teman-teman Ini paling akan sama nih 12 tahun juga gitu Tapi ternyata kan Lebih ringan Lalu Kalau untuk Sambo Saya terus terang berani mengatakan Waktu itu Bahwa ini kelihatannya Majelis hakim akan menjatuhkan mati Ternyata benar Fonis yang mati Kenapa pada saat itu Bang Lu bisa mengkira-kira mati Saya membaca bahasa tubuh Hakim Wahyu Yang saya melihat Beliau sudah punya keyakinan Ketika bertanya kepada sekian orang Termasuk terutama kepada Sambo ya Itu saya melihat Oh ini hakimnya sudah punya keyakinan Dan arahan-arahan pertanyaannya seperti itu Jadi harapannya sih Apa yang terjadi di kasus Sambo ini Bisa menulari Lembaga peradilan yang lain ya Jangan hanya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin Tapi di semua ruang sidang Supaya Orang-orang seperti Kang Asep Iwan Iriawan ini Benar-benar akan lebih banyak lagi di peradilan kita Begitu ya Kang Asep ya Iya lah Saya masih ingat tau sebenarnya Jadi sebelum putusan pagi-pagi saya ketemu Bang Leo kan ngobrol tuh Hari-hari Rabu pagi itu ngobrol Kan 12 12 itu di bawah 13 Paling ringan jatuhnya Paling ringan Oh enggak malah saya bilang sangat bebas Sama lepas Kalau nggak mungkin Jadi prediksi semua itu bagus Kalau saya dengan Bang Leo masih mending gitu kan Yang kasihan itu para pejudi-pejudi gitu Tapi ya ini juga bubar gitu kan Iya lah Ini dari hari Senin Dari hari Senin dialog sama saya di studio Bang Leo Kang Asep ini udah ngomong pejudi Sekarang ngomong pejudi Emang banyak Kang Asep pejudi yang disana Kang Asep? Ya kan saya juga bantuan pejudi Tapi menarik Kang Asep tadi yang dikatakan oleh Bang Leo Bang Leo bilang tidak tau nih Apakah ini merupakan bagian dari kode etik Atau part of job desknya Jaksa Tidak mengaku ada kesalahan Ini gimana Kang Asep melihatnya? Ya jadi gini ada aturan di kejaksaan ya Kalau kejaksaan itu mengatakan gini Dengan bahasa sederhana Jadi kalau dia tuntutan ya Putusannya di bawah tuntutan Misalkan setengah atau dua per tiga Jaksa harus banding Satu itu dulu Kedua kalau perkara tertentu Yang jaksa juga harus tidak menyatakan Itu jelas di aturan kejaksaan Jadi selama ini kalau misalkan Tuntutan dua belas atau setengah tahun Itu pasti harus banding Tapi juga kita pernah melihat Di kasusnya Bekasi itu Yang ibu-ibu itu kan Karena desakan publik Akhirnya dia dalam tanda petik Seperti revisi gitu kan Nah jadi ketika Tuntutan jaksa dua belas tahun kan Semua bertanya Bahasa tantang debat kan Jaksa agungnya sampai sekarang kan Ya udah lewat Dalam warsa waktunya Atau satu burung Atau junior saya udah butuh Salah loh dua belas Yang beliau satu Satu koma enam Atau satu setengah Nah sekarang jadi ketika Jaksa dia tidak banding Justru Kalau secara teori ya Logika hukum Atau dipatak oleh logika hukum Atau Ternomologi hukum Atau terminologi hukum Itu jelas akan dipertanyakan Karena aturannya biasanya Adalah Anda banding Kenapa tidak Justru Kenapa dulu Tuh Anda dua belas Karena ketika Bantai sama-sama Dua sangot Harusnya Anda banding Nah jadi kan ada kecurigaan Jadi kecurigaan suami ini Semakin Apa Terkonfirmasi Ada apa Terkombinasi Tapi itu Tapi di lain pihak Jaksa juga mungkin Kan dia wakil Ya kalau Hakim wakil Tuhan Dia kan wakil Itu umum Namanya juga penuntut umum Mewakili publik Mewakili negara Nah ketika Mak-mak teriak Mak-mak yang di dapur Mak-mak yang di kampus Itu kan Pada ngomer Itu kan Kalau mak-mak itu kan Kalau udah ngomer Bayangin Semana-mana Nah Sudah teriak itu Minta kutu Minta kutu Tentang petik Dan itulah rasa keadaan Rasakan publik Sehingga Dia tidak mengajukan banding Kita hormati Justru kita hormati Malah saya bilang Setantang Udah acara malamnya lagi kan Di acaranya Di Matua juga kan Banding sekalian Saya bilang Saya pengen tahu Kita uji kan Ternyata tidak diambil Pilihan banding itu ya Tidak diambil Itu kebiasaan kan Bukan ada peraturan formal kan Oh bukan Pertama Jadi jurisprudensi Di antara mereka Aturan saya lupa Peraturan kejaksaan Aturan kejaksaan Itu ada Kita lupa Oh tertulis ya Maksudnya tertulis Tertulis Oh bukan hanya konsensus Itu himbawan Atau Mewajibkan Di aturan itu Itu aturan tertius Internal mereka Kalau di Mahkamah Semacam ada Sema Permah Peraturan kejaksaan Agung Apalah Karena itu kan Di luar peraturan Perundangan-undangan Tapi dari jaman Telur terbalik Atau telur Sejujurnya aja Saya waktu Ya Tapi telur Sekarang Saya ngabur telur aja Itu juga sama Tetap Istilah 2 per 3 Setengah itu ada Istilahnya rentut Jadi itu harus rentut Kan penutusan Dulu kan Jadi datang ke Kejaksaan Karena pembunuhan Pasti Yang tujuan Jaksaan aku Ngapain narkotika Korupsi Harus Tapor Jadi walaupun Kata jaksanya Menurut umum yang tahu Pak ini harusnya Bebas loh Pas ini cuma 1 tahun Jadi itu Juga dicurut Itu sama Kejaksaan Tengih Kamu itu ringan-ringan Seperti-semang Malangga ya Kalau jaksa lama Itu satu yang marah dulu Kan kasih waktu itu Seminggu Itu ya Minggu depan ya Ditaran menghabis Siapa Tapi Minggu depannya datang Kenapa belum Oke Itu kok Kalau belum turun Di Kejaksaan Agung Karena nunggu Kejaksaan Agungnya Nanti Berapa tahun 5 tahun Nah saya dulu Bahkan saya termasuk Orang agak Itu Agak gila Gitu Karena Karena Nggak turun-turun Saya lewat Nggak ada tuntutan Saya langsung putus Kalau saya naikkan Tanpa tuntutan Menurut umum Jaksa Terima kasih kesempatan Tuntutan Anda tidak menggunakan Haknya Saya putus hari ini juga Saya menaikkan dulu Jadi akhirnya Pendulian Tuntutut Anda nggak puas Tapi itu kan nggak ada Karena itu Jaksanya dulu Jaman gila Tapi kata-katanya Sekali lagi Saya pertegas Kata-katanya disitu Dianjurkan Diimbau Atau wajib Bukan Itu aturan Itu tertulis Oh aturan tertulis Bukan dianjurkan Bukan diimbau Itu nggak boleh Itu nggak Di kelas setengah Atau dua per tiga Itu ya Itu udah Tanya lah Jaksa-jaksa Untang lah Berarti sekarang Aturan itu direvisi dong ya Kan nggak dipenuhi Kan nggak dipenuhi Oke Baik Oke Kang Asep Dan juga Bang Leo ini Yang juga menjadi sorotan Kemarin saya sempat membaca Ada Apa ya Netizen yang menonton Siaran Youtube Metro TV Mereka sempat menanyakan begini Waduh Keamanan hakim gimana ya Habis ini Nah ini kan Menarik ya Menarik karena Fonis yang diberikan Berbanding terbalik Bahkan kita tahu Empat terdakwa lainnya Sambo, Pece, Kuat Dan Riki Semuanya kompak Banding Nah ini Keamanan hakim kan Juga jadi salah satu Jadi perhatian Kalau menurut Bang Leo Diamankan Ini perlu nggak ya Harus sih Kalau saya yakin Harus ya Dan Saya nggak tahu Nanti Kang Asep Yang pasti lebih tahu ya Bagaimana mengamankan hakim Karena pernah ada kejadian Kan dulu ya Kang Asep ya Ada pembunuhan Orang terkenal Saya nggak usah sebut lah Namanya Sorry Iya Lalu hakim menjatuhkan fonis Hakimnya akhirnya dibunuh Oh oke Karena fonisnya pada saat itu Saya lupa fonisnya Tapi ini orang sangat terkenal ini Oke oke Dekat dengan lingkaran kekuasaan Zaman dulu Dan Itu yang menjadi Sesuatu yang sangat berbahaya Untuk keselamatan hakim Harusnya sih di Amankan ya Kang Asep ya Bagaimana itu pengamanannya Oke Gini Satu ya Nanti itu cerita tuh Karena itu dibunuh ayah-ayah Oh Oke Tentu lalu bisa cerita Gini Satu Justru Kalau tadi Sebenarnya anak tentara Boleh ngerti sekarang ya Tentara yang diajarin semuanya Oleh ayah-ayah Yang banyak pun guru-guru Tepat pun Untuk guru saya beberapa Ini sebenarnya Jadi kalau sekarang Ada kejadian rame Hakim jatuhkan itu Dulu misalkan saya Dulu saat tukar Jatuhkan mati Tangerang Orang meribet Gitu ngamankan Saya mah ketawa-ketawa Justru kalau usah dilakukan Pasti pembunuhnya ketahuan Kalau sekarang Hakim dilakukan Pasti persoalan hakim itu Persoalannya dengan siapa Apa Jadi itu teorinya Jadi gak usah takut Ya Tinggal caranya Istiarnya Dulu misalkan Rute berubah Saya sering naik ini Ya kok Orang merah tau tuh Namanya Eddie Jinping ya Tanya Pak Eddie Eddie Gitu Prasetain Jadi Selalu misalkan saya Rute kalau ke Tangerang Gini naik ini Rute harus berubah Yang umum Kalau umum banyak teman Nanti kan kalau sebut Di kebukin publik Satu itu Nah dikasih Pernama dulu Pernahai pembunuhan itu gini Dulu tuh Hakim Pak Ketua Muda Pidana Ketua Muda Pidana Pak Kekudin ini Memutus perkara Yang menyangkut pengusaha besar Yang kayak disebut Anak penguasa jamannya lah Gitu kan Nah Status guru Dikenal ya Selatan gitu Jadi dia putus Ya Dia putus Pecewa lah Yang punya itu Nah Bunuh lah Pakai guna dalam perjalanan Dengan mobil Dalam perjalanan Dari rumah Untuk ke kantor Saya masih ingat tuh Harinya hari Temis Karena saya jangkut ketemu Dengan beliau Ya Ini dia ketemu Karena saya tuh Ketemu dua kali Cakirah adalah Agung Sumpananta Sekarang Ketua Muda Perdata ya Jadi Saya lah Ketua-ketua anaknya Kesayangan dari Almarhum Pasai Budim itu Kebetulan Saya kan deket dari awal Sampai akhir Terima kasih Karena ketemu Mainan saya Di ruangannya beliau Jadi Waktu itu Justru Ya itulah yang terjadi Jadi Yang orang terkenal tadi Ya Menurut orang itu Untuk dibunuh Tapi kan Waktu itu justru Tahu gak Yang diamankan itu Bukan Ayah Saya sendiri Tapi saya Anak saya baru memutus Apa Di Tangerang Karena saya tahu Adalah anak kesayangannya Pasar Yudin Justru Agung Masih hidup Beliau ketua muda Beliau dengar Pada Metro ini Yang di Tangerang itu Terima kasih Hakim Ahok Si Budi Yang diamankan Saya ingin Apa yang Jadi Pembunuh Karena dikiranya Pasar Yudin Menyuruh saya Untuk menghukum Mati Jadi kalau Kasus Kasus Sambo ini Yang akan diamankan Atau sudah diamankan Sedang diamankan Itu Hakim yang mana Saya tahu Sama ketua Hakimnya Enggak Mau Sama dengan saya dulu Ngapain Dikawal-kawal Enggak biasa dikawal-kawal Mereka Gini Kalau hakim Prinsipnya Dihakim Kalau hakim Hukum mati Dia pun Siap-siap mati Salah satu Resiko juga ya Jadi kami dididik oleh senior Senior Hakim benar ya Hakim Agung benar ya Hakim Agung karir Hakim Agung karir Karena banyak Sekarang Hakim Agung karir Guru-guru kami Selalu menanamkan Jadi selalu Kalau kamu menghukum mati Kamu siap dimatikan Itulah yang kami pegang Kalau mati itu kan Pasti-pasti kan Kami menunggu urutan Nanti Siapa duluan Tapi kan potensi ini Seperti yang kak ngasih Bilang Kalau kau HP baru Diberlakukan Potensi Gak jadi mati Itulah pertanyaannya Kan di awal juga sedang protes Bukan seorang mana Yang seorang protes Itu mesti awal juga Saya bilang Saya ingat Tahu tanya Di Febri Di Rasa Malak Ketika di KPK Juga kan kita protes Berkau HP itu Banyak kelemahannya Termasuk Salah satunya Hukuman mati Karena kalau hukuman mati Itu Ya tak apa Pas setuju Setuju kan Kompromi katanya Oke harus mati lah Kalau cuman dari jaman Apapun juga udah ada Perbedaan itu Sampai kapanpun Ya mati pasti ada Nah tapi kan Jangan bikin aturan Yang cuman Embel-embel Hukuman mati ada Tapi kalau sudah 10 tahun Dia akan berubah Ya Jadi sumur hidup Kan persoalannya Yang ngapain Hakim jatuhkan mati Kalau ujungnya Tidak dimatiin Orang katakan Oh tidak berlaku Oh tidak berlaku Ada yang mengatakan Ahli-ahli Ternyata kadang saya bilang Saya bingung Dia gak tahu Ada aja sukum Aturan digunakan Adalah yang menguntungkan Yang menguntungkan Ken aturannya Yang dijatuhi Pidana mati Akan berubah Sahabat akan diuntungkan Disenguntungkan kan Aturan motivasi Menggunakan itu Lagipun lagi nih Sejak Nanti satu Kita halnya tungguan Ren Kita peraksi sekarang Berlaku pada 225 1 Januari 2026 Jadi 2026 itu Berlakulah UHP Itu kan norma Itu yang berlaku Pasal 100 Nah kalau Pak Sekarang mengatakan Tidak Sambut Nanti Sambut Di eksekusi Pakai aturan mana Kan aturannya Sudah hilang kan Lagi pula gini Ini kan berproses Tentakanlah Nanti 2-3 tahun Anggap aja Sambut ini Dikuarkan oleh PT Maupun Mahkamah Anggung Ya Berarti kan Statusnya Terpidana mati Kalau terpidana mati Dan berlaku Kalau HP itu Pasal 100 Maka dia Pertengah Yang menguntungkan tadi Akan berubah Putusannya Kalau dia berkelakuan Baik kan Tapi turunnya Keseumur hidup Atau nyampe Kedua puluh tahun Ya bisa Kalau misalkan nanti LP-nya mengatakan Dia bisa dua puluh tahun Keseumur hidup Tersah Timnya itu Yang katanya Tim apa Yang dibentuk PP Apalah Saya gak ngerti Yang jelas Inilah Susancinya Bahwa hukuman mati Bisa berubah Itu aja kan Nah berubahnya nanti Pakai rupiah Atau pakai apa Kita gak tahu Rupiahnya berapa Kita juga gak tahu Saya ke Bang Leo Ini Bang Leo Ada siaran lagi nih Jadi kita padatkan durasinya Padahal seru sama Selalu ini Bang Leo Satu hal yang juga Menjadi pertanyaan Adalah Fondis Hakim Yang Begitu kontras Dengan tuntutan Ini apakah Karena ada Terintervensi Langsung atau tidak Langsung ya Karena adanya Desakan masyarakat Kalau Bang Leo Melihat semuanya Secara makro Seperti apa Ya Harapan kita kan Sebenarnya Wakil Tuhan itu kan Saya gak bisa Bayangkan sih Seorang Hakim Kang Asep dulu Hakim itu kan Wakil Tuhan Padahal Tuhan itu kan Tidak bisa dibandingkan Dengan manusia Tapi ketika Tuntutan 12 tahun Menjadi 1 tahun 6 bulan Untuk saya sih Reno Kang Asep Itu memang sesuatu Yang relatif ya Artinya begini Dibilang terlalu ringan 1 tahun 6 bulan Ya gak juga Karena kan sudah Saya bicara begini Saya Semoga tidak pernah Di sel ya Tapi coba bayangkan Begitu ya Iya Semalam saja di sel Kalau kata teman saya Yang pernah masuk Wah itu Itu berat bro Katanya Nah jadi Ketika 1 tahun 6 bulan 2 tahun 6 bulan Itu juga Menjadi 1 hukuman Kalau untuk saya Saya melihat itu Sesuatu yang adil Adilnya begini Benar bahwa Ada opsi Untuk Richard Eliezer Menolak Perintah Tapi kalau kita Konstruksikan Kita ada di posisi Eliezer pada saat itu Di tengah situasi Yang mencekam Ini kan kita ngomong Tenang-tenang nih Reno Coba kalau misalnya Saya taruh Ada pestol Di antara kita nih Pestolnya terisi Mengarahnya ke saya lagi Mengarahnya ke Reno Terus saya Pegang-pegang nih Saya gak Saya gak nodong Reno Tapi hanya saya pegang-pegang gitu Reno bagaimana nih Saya belum makan pagi nih Kira-kira Reno mau kan Beliin saya ya gitu Pasti Reno akan bilang Oh siap bang Mau makan apa Nah Jadi Situasi kondisi itu Yang sering Tidak dilihat orang juga Lalu Akhirnya Kalau untuk saya 1 tahun 6 bulan Saya Percaya bahwa itu adalah Keputusan yang paling bijak Yang sudah diberikan hakim Itu saja Oke Kang Asep Terakhir sebagai penutup Ini memang murni Pertimbangan Secara global Secara objektif oleh hakim Atau karena ada desakan Dari masyarakat Termasuk Dari Kang Asep Dan kawan-kawan Sebagai sahabat pengadilan ini Yang pertama Kita kan Hakim ini didik Untuk Imparsial Independen Itu pasti Harus itu Adjuster konvensional Tapi kan Karena perkembangan baru Perkembangan baru itu Hukum itu harus berkembang Mengenai keadilan masyarakat Lahirlah Isilah JC Lahirlah Amikus Kurai Sahabat pengadilan Itu ada Aturannya Dan ada Inspirensinya Jadi yang Kelompok kami Aliansi Akadilan Itu bukan masyarakat jalanan Masyarakat terlebih Guru besar Gurunya guru besar Bukan yang ngomongannya Yang besar Tapi guru besar Dan mereka kan diakui Ke guru besarannya Itu bukan guru besar Tinggiran Tapi guru besar Betul-betul Bukan lawakan Tapi kawakan Dan itu Dia dipraktekan Menjadikan Semudensi Jadi bukan Karena dari publik Jadi dasar hukumnya Menghukum dari kata Mas Bang Leo adalah Wajar Pertama Siapa bisa membayangkan Setelah itu Tapi orang itu harus dihukum Bagi mereka yang menganut itu Kalau kamu menganut Dibaskan Adalah Kita hormati perbedaan itu Nah ketika dijatuhkan Dari 12 Bahkan saya bilang Tuntutan tidak mengikat Tidak mengikat Itu adalah nuraninya hakim Keluarlah jiwa keilahian Dari sebagai wakil Tuhan Nah ketika sekarang Dikaitkan dengan duka Desakan publik Duka publik Yang ada urusan Kan dipertimbangkan Di akhir Pertimbangan Menimbang Bahakim pun harus Menggali nilai Dibintang Masyarakat Dia juga mempertimbangkan Para guru-guru kami Terdapat Amikus Kurei Itu bagus sekali loh Sebagai JC Itu kan Kelembagaan baru Yang memang beda Dengan sin konfesional Yang dianggung Kenapa? Isilah didikan Belanda Dan didikan Inggris Atau Amerika Nah suka gak suka Kita hidup dari bagian Hidupan masyarakat berada Jadi Jangan dianggap bahwa Hakim itu Kena intervensi Itu bukan intervensi Kalimatnya bagus sekali Itu bentuk kecintaan Bentuk perhatian publik Kepada kami Selalu sekali Haki-haki-haki Agung Amin Baik Terima kasih Pengamat Hukum Pidana Kang Asep Iwan Iryawan Dan juga Jurnalis Senior Guru saya Leonard Samosir Sudah memberikan Penjelasan pagi hari ini Dalam lografik Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Untuk Bang Leo Dan Kang Asep Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi